Aksi unik dan tak lajim dilakukan oleh Wakil Gubernur Kelimantan Tengah, Habib Syed Ismail. Orang nomor dua di Kelimantan Tengah ini mendadak menyamar jadi tukang parkir di restoran cepat saji khas Itali yang ada di Jalan Imam Bojol, Kota Palangkaraya, Selasa Malam. Berpenampilan necis dan memakai topi pet ala anak muda, Syed Ismail tampak piyawai mengatur kenderaan yang datang maupun pergi. Bahkan, Wakil Gubernur tidak sungkan untuk menarik biaya parkir kepada para pengunjung yang nilainya tidak seberapa. Aksi Wakil Gubernur yang menyamar jadi juru parkir ini, sukses menipu mata para pengunjung restoran tersebut. Hampir semua pengunjung tidak mengetahui kalau sosok yang mengatur parkir kenderaan mereka adalah orang nomor dua di Kelimantan Tengah. Syed Ismail sendiri mengatakan bahwa aksinya ini sebagai bentuk dukungan kepada pengelola parkir yang telah resmi dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, dia juga tidak mempermasalahkan bila ada warga Kalteng yang tidak mengenali dirinya sebagai Wakil Gubernur. Tadi warga ada yang tidak kenal itu bagaimana Pak? Oh, biasa. Kita memang bukan orang terkenal. Kita masyarakat biasa, bukan termasuk orang yang terkenal. Dari Palangkeraya, Ahmad Bembela Permata TV mengabarkan.